Hai semua Assalamualaikum Video kali ini saya akan membagikan lagi olahan makaroni jadi langsung aja ke celahnya dan kita nyalain kompor dulu dan kita rebus juga makaroninya sampai mendidih nah ini udah mendidih dan cukup setengah matang aja jadi gak usah terlalu kunyal kalau terlalu kunyal kurang enak dan kita buang airnya dulu nah jadi kita bikin bumbu kental dulu ya jadi ini saya pakai susu segar utramil ya jadi ini kita bikin bumbu kental jadi bumbunya bumbu tabur tabur sis yang rasa kegemanis guys nah ini saya pakai le antaka keju manis dan ini gak usah terlalu banyak cukup 3 sendok makan aja ya jadi satu susunya ini cukup 3 sendok makan aja dan kita nyalain kompor lagi jadi ini apinya cukup sedeng aja jadi kita aduk-aduk ini sampai kecampur semua ya jadi bumbu taburnya sama susu segarnya kecampur semua jadi warnanya sampai seperti ini ya nah ini kita aduk-aduk sampai mendidih nah ini udah mendidih guys nah kita tambahin lagi duben guys satu sendok makan aja dan tepung keligu satu sendok makan aja ini buat kentalnya guys ya jadi biar kental kita pakai ini ini juga harus cepat diaduk ya jadi biar dicampur semua guys kalau lambat kita tepungnya gak dicampur gak dicampur ataupun mengumpal ya seharusnya sih dari awal ya tapi saya sering bikin seperti ini guys nah jadi seperti ini udah jadi guys ya nah jadi sekarang kita goreng dulu makaroninya dia gak terlalu biar gak lengket ya tambahkan minyaknya sedikit aja gak usah banyak dan kita panas lalu tambahin bawang bombay sama bawang tih ya guys nah seperti ini ini dicincang lah nah ini digoreng ya sampai harum ya jadi kalau udah harum itu udah cukup guys ya jadi gak usah terlalu lama juga nah kalau udah harum langsung kita tambahkan makaroninya jadi kalau udah harum langsung ditambahkan makaroninya guys jadi seperti ini dan kita aduk-aduk ya ini kan masih lengket ya jadi ini kita aduk aduk dulu guys dan kita tambahin garam sedikit aja nah lalu kita aduk-aduk seperti ini ya nah seperti ini ya ini udah udah bisa ini tinggal kita agak aja udah udah jadi nah kalau buat teman-teman bisa pakai mica yang ukuran ini ya ini bisa dijual satu centong nasi ini bisa dijual dengan harga Rp. 2.000 guys nah pokoknya satu centong ini harus penuh ya ini bumbunya guys bumbu yang tadi yang kental ya nah kalau buat dagang itu cukup pakai ini guys ini bisa dijual Rp. 2.000 ya nah kalau buat dagang kita cukup tambahin kita pakai plastik ini ya yang klip yang ukuran 6 x 10 nah seperti ini guys dan bumbu ini juga Rp. 2.000 juga satu centong makan aja ya jadi kalau yang makroninya cukup satu centong nasi guys jadi kalau bumbu dia cuma centong makan aja ya nah seperti ini guys simple ya nah ini jadi kita jadi kalau kita udah bikin kan gak gak aftal ya guys kalau kita belum nyoba dulu sebenarnya ini kan udah sering saya bikin sendiri sih nah kita coba dulu ini tuh pasti enak banget guys dan kita coba dulu nah enak enak guys rasanya tuh enak banget pokoknya pas ya kayaknya kalau pakai bumbu tuh terserah pakai apa aja sih bisa ya tapi kalau saya sih sering bikin sendiri kalau dikontrakkan ya pakai bumbu hijau manis nah ini sangat simple ya video bisnisnya juga berlaris guys dan ini dimakan kalau lagi masih hangat-hangat guys ya jadi kalau agak lama tuh masih kurang enak guys jadi kalau masih hangat seperti ini enak banget apalagi buat janjian kita di rumah sendiri tuh paling mantap guys ya dan ini juga hanya sebatas contoh ya buat teman-teman mungkin mau berbisnis model kecil ya tapi untungnya mau banyak nah ini modelnya guys oke guys sekian dulu videonya semoga bermanfaat dan terima kasih udah menonton videonya